Jadi bagaimana jika game aku si peternak lele tidak pernah ada? Berikut ulasannya. Berikut hal-hal yang akan terjadi jika saja game aku si peternak lele tidak akan pernah ada. Yang pertama yaitu jika game aku si peternak lele tidak pernah ada maka mungkin masih banyak bocil-bocil yang bermain lato-lato. Dan jika masih banyak bocil-bocil yang main lato-lato maka otomatis penjual lato-lato bakal jadi kaya raya. Dan jika penjual lato-lato jadi kaya maka keluarganya bisa bahagia dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi sisi negatif dari mainan lato-latonya yaitu berisik, apalagi main waktu malam yang bisa bikin orang kurang cukup tidur. Untung lato-lato udah pun ages. Yang kedua jika saja game aku si peternak lele tidak pernah ada maka otomatis channel ini juga tidak akan pernah ada. Kalian tahu kenapa? Karena saya iseng-iseng buat video tentang game populer. Eh tapi malah banyak yang nonton dan akhirnya saya pun bangun channel ini dan memutuskan untuk mengupload tentang game-game populer. Yang ketiga yaitu jika game aku si peternak lele tidak ada maka bangkajeo developer hanya akan buat game aku si pengadu ayam dan terus mengupdate-nya sama seperti game aku si peternak lele dan mungkin karakter utama dari game aku si peternak lele tidak akan pernah ada. Jadi itulah 3 kemungkinan yang akan terjadi jika game aku si peternak lele tidak akan pernah ada. Cukup sekian. Kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa subscribe. Sub indo by broth3rmax